iwak pelok mani hahaha iwak pelok terus moya gona olisaton hahaha aduh wak pelok akebos caranya dimainkan biar tengkakannya lebih mantap oke oke kemudian strek mencak kayak apa kemudian nah gede ya lumayan lah ternyata hahaha strek juga bos mungkin saatnya rasmun memperoleh hasil umannya disambar ikan iwak apa kue sama pelok iwak pelok jebos nasionalnya ikan ikan apa blackjack iya tuh pinteran temen sirapuru blackjack hahaha strek maning strek maning bos masih tetap iwak pelok halo bos jumpa lagi bosku kali ini kita mau pergi ke laut bos mau mancing ikan kakak menuju strek ya ini persiapan mau naik perawuk menuju spot spot kita nanti ada di tengah laut bosku semoga perjalanan saya ke spot untuk memancing ikan diberi keselamatan kesehatan dan diberi hasil yang diharapkan oke ikuti saja bosku ya nah kita bos sudah berada di atas perawunya jadi mau menuju ke lokasi spot bosku kita menuju laut oh nah ini berjalanan sekitar 2 jaman 2 jam nah ini pemancing kedalaman kedalaman laut itu 20 meter oke bos oke bos oke itu bos mati manianya tuh yang dari komunitas kakak-kakak baru hari mau menuju ke tengah laut yang kedalamannya tuh kurang lebih 20 meter bos kita menuju spot baru terima kasih terima kasih nah itu tempatnya itu budidaya karang hijau bosku anginya besar di sini bosku ya di laut ya begini bosku cuaca anginya sangat kencang bertiupnya nah itu pemancingnya bosku lagi mau mempersiapkan alat pancingnya nah itu bosku pancingnya tuh mata kailnya nah coba kita shot dulu ini pemancing yang mau mempersiapkan ini itu mata kailnya bosku size berapa itu kalau boleh tahu pancingnya itu mata kailnya 7 7 kumpanya pakai kumpanya pakai udang hidup pakai udang hidup kalau biasanya mancing di sini tuh ikan yang diperoleh ikan apa ikan ngangas atau ikan pelong ikan pelong ikan kakak pada ikan kakak ada ada nah ini bosku disini lokasi spot baru katanya ada ikan ngangas ikan pelong dan ikan kakak mudah-mudahan pada pagi hari ini kita memperoleh hasil yang diharapkan bosku yang pakai baju biru kaos biru tuh sudah melempar rumpan di tengah laut dan itu yang pakai kaos LBC kita tunggu bosku mudah-mudahan mancing hari ini memperoleh ikan ngangas yang monster-monster ikan ngangas ikan pelong lah ikan maram budi atau ikan kakak kata orang kosarinya itu bosku katanya strep strep hehehe strep bosku nah itu bosko strep oke dapat apa ikan apa itu baru lima menit kurang lebih juran dilempar ke tengah laut ternyata sudah disambar oleh sang predator ikan plong cuman ikannya masih kecil bosku belum mendapat ikan yang besar oke kita ikuti terus bosku itu bapak yang pakai kaos lbc losari paramudi klub sudah strep mendapatkan ikan plong ini yang dua lagi lagi belum setelah lagi itu bos kita kita lihat malah ya curahnya itu nah itu ah dapat lagi tuh strep lagi bosku Aduh ternyata disini ikannya pasar bos banyak bosku ikannya banyak disini disempat betul yang baru ikannya banyak ikan pelong lagi ya nah itu lagi nih ikan pelong lagi damatnya masko eh jatuh aduh 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 ikannya ikan pelong nah ini taruh gimana ini bos nah ikan pelong mantap pokoknya mancing mania di laut losari tuh mantul mantap betul aduh aduh hehehe baru lima menit juran sudah di sambar sama sang predator ikan pelong nah itu yang pakai baju kaos putih belum strep lbc lagi ya kawasnya itu ternyata di Losari banyak komunitas mancing mania pemancing lah tapi kalau ini rombongan cablog barong nah ini rombongan cablog barong hahaha ya orang luar sana nggak ngerti cablog barong apa itu cablog barong pokoknya mancing mania mantul lah ini laut Losari nih Losari laut Losari tepatnya berada di Desa Ambulu ini masih kawasan Cirebon bosku nah itu yang punya perahu tuh lagi sibuk masak 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 hahaha yang tukang perahunya itu yang mengantar kita ke spot baru lagi sibuk membasu piring ini buat stryk lagi aduh hahaha hahaha ikannya kecil bosku mungkin masih dalam pengenalan jadikan besarnya belum pada muncul ikan besarnya pada ngalah dulu biar anak-anaknya yang makan umpan Oke dapat satu lagi bosku nah ini yang punya request mancing ini katanya minta request pacar bikin itu mancing video mancing nah ini yang punya request kasih jempolnya yang banyak komennya yang baik ini hanya untuk memenuhi para subscriber yang punya request ingin bikin video mancing nah itu pemancingnya tiga orang pemancing itu bos stryk lagi katanya ikan apa lagi ikan pelong lagi ikan pelong lagi bosku Oh stryk lagi tuh ikannya masih merontak-merontak dikirain gohongan itu ikannya masih merontak-merontak bos ini asli ini langsung aja nih bos bos hahaha nah ini buat mancing yang suka hobi mancing ini laut ambolo itu ikan-ikan pelongnya banyak ya lumayan lah ikannya banyak disini baru 10 menit sudah memperoleh ikan lima ekor mudah-mudahan nanti bisa memperoleh bisa memperoleh ikan monster Hai stryk lagi stryk lagi stryk lagi stryk lagi haduh haduh selain itu yang pakai kos biru stryk terus nah itu ikannya masih merontak-merontak bos bos hot itu ikannya bos kita sotikannya tuh ditaruh di deck kapal diteka Prawlah bukan kapal ini nih kalau kapal itu besar hahaha tuh ikannya Bos kita shot ikannya tuh ditaruh di deck perahu lagi aduh Bosku trak lagi trak lagi trak lagi strak lagi nih yang pakai kawas LBC putus putus ini sama ikannya seperti yang tadi ikan pelong ya nah itu ikan pelong atau ikan tompel bosku hanya temen-temen mancing kalau mau mancing di laut di apa ini pantai Ambulu Losari Kabupaten Cirebon di laut Ambulu itu bagus perjalanan satu jam biasanya sih perjalanan dua jam cuma di sana itu yang apa itu namanya seronya itu lagi dipakai saya nggak enak itu jadi kita minggir lagi itu di spot yang lain itu kata bapak pemancing itu yang pakai engger yang pakai kaos biru katanya di pantai Losari itu desa Ambulu lah banyak ikannya makanya bagi pemancing-pemancing yang sukanya hobinya mancing di laut di sini di laut Ambulu tepatnya di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon itu ikannya banyak itu tadi lihat sendiri bosku baru berapa menit sudah disambar sama sang predator ikan pelong aduh anginnya besar bos ombaknya juga sudah ya terasa lah kalau di laut itu kalau anginnya besar ya pasti ombaknya besar juga cuman ya masih bisa ditanggulangi bos kalem yang penting minta doanya mudah-mudahan kita dalam acara memancing diberi keselamatan dan diberi rezeki ikan aduh yang pakai baju kaos putih belum setrek satu pun tadi katanya strek cuma putus bos nah itu bos umpannya tuh udang hidup umpan mancing hari ini pakai udang hidup lagi bos setrek lagi ikannya ikan tongpel track lagi bos ikan yang nyambarnya masih ikan yang kecil bos ikan yang besarnya masih kenyang atau masih tidur ya karena disini waktunya masih pagi bosku kisah reput pukul 8 8 pagi apa mon hahaha dua-duan baik putus lagi bos dia pakai os putih putus terus hahaha hahaha putus ikannya nggak papa jangan asal jangan putus cinta aja lah kalau putus cinta merana aduh mancing mana ya ya bayouk hahaha melu mancing ini kayak bayouk aja dikanku lah hahaha hahaha ya dari orang tua kak ada mana-mana ya ulub calam lah bukan tempat semuanya bahwa itu semuanya kamu ngomong buyut saja kamu ngomong buyut saja tapi di sini seperti ini wilayah kita jari untuk pengen tempat-tempat ya model kayaknya tanah putuh hahaha aduh aduh Hai oliwak pelong Bos diwak pelong cari ngelosari wak pelong Bu jariwong Sumatera diwak apa kue gantong peloli bos yang setrak terus itu yang pakai kos LBC Losari para mudiklamb mungkin udah profesional ya udah tahu teknik memancing di laut bebas itu yang pakai baju kaos potita putus terus katanya aduh lokasi spotnya Bos di budidaya kerang lijau disini ikannya banyak di sekitar area budidaya kerang hijau ikannya masih banyak bosku mungkin karena di area budidaya kerang hijau banyak pelangtonnya ya jadi ikannya banyak ngumpul di sekitar budidaya kerang hijau ini bos cuman yang baru bisa diangkat ke atas ikannya ikannya ikan pelong ikan yang masih kecil-kecil ikan yang besarnya mungkin habis apel tadi malam jadi masih tidur lah Aduh hahaha bakkok kutasih bukit mencubi in the great out door ini membutuhkan mau pulang karena sudah capek dan sudah siang betul kita mau serahat pulang ke rumah begitu itu betul video yang saya tayangkan dan jangan lupa berhenti transfer nah itu ikannya lagi diambilin bos ikan pelong lebih ramad hitung 14 lebih lebih itu ikannya bos masih hidup karena ditaruhnya itu di bawah lumayan itu kita mau mencoba pertanyaan sama pemancing gimana ini mas mancingnya pagi ini tidak dapat banyak sih satu cuacanya enggak begitu kedua ya mungkin banyak orang pelayan yang yang garuk jadi tempatnya itu di pupuk-pupuk sama dia jadi berimpas ya iya jadi ikannya itu enggak ada yang mau mendekat ke tempat itu apa tengnyong sama rumput-rumput tengnyong sama itu banjang iya jadi ikan besarnya enggak pada mendekat di tempat spot pemancingannya gimana mancing sebelumnya sebelumnya ini dapatnya banyak sebenarnya dapat banyak 5 kg 10 kg itu dapat nah itu sebelumnya ada ikan besar enggak oh ada ikan kakap ikan kakap ikan kakap sama ikan kerapu sama ikan kerapu ikan kerapunya tuh sebesar 5 on lah 5 on ada ada ikan kakapnya ikan kakapnya 2 kg 2 kg ada nah ini ada yang mau sampaikan enggak sama pemancing teman-teman kita yang di sana itu di luar sana tuh teman-teman handler kita yang ada di luar sana kalau mau mancing mari kita mancing di tempat Ambulu yaitu di tengnyong atau di banjang itu sajalah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman saya oke itu bosku tadi konfirmasi sama pemancing pemancing lokal warga sini katanya mempersilahkan buat teman-teman pemancing yang di luar sana untuk memancing di laut Ambulu karena laut Ambulu itu sebetulnya masih banyak ikannya cuma kondisi saat ini cuaca lagi enggak memungkinkan jadi itu bapak tadi yang memancing hanya mendapatkan ya beberapa ekor lah sekitar berapa kilo tadi ya sekitar tiga kiloan lah tiga kiloan ada ya tapi lumayan lah oke bosku sebelumnya saya siapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap tonton terus video-video yang saya tayangkan jangan lupa like, subscribe, dan share yang sebanyak-banyaknya oke siapa cara ya 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 he se ketah